selamat menikmati untuk memandu acara dalam kegiatan kali ini, yakni kegiatan annual meeting yang ketiga dari RJI bersama dengan Crossref Ambasador. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Narasumber, Bapak Muhammad Tansil Mulkasang, yang nantinya selama dua jam ke depan akan bersama-sama kita untuk memaparkan materi dan mengupas banyak hal tentang tema kita hari ini, yakni jurnal metadata dan indexing. Nah, untuk itu kita mulai acara. Acara yang pertama adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Pengurus Pusat Relaun Jurnal Indonesia, Bapak Andri Putra Kesemawan. Kepada Bapak Andri, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara annual meeting secara Crossref ya, annual meeting Crossref yang ketiga. Jadi, yang pertama tahun 2018 di Bali, yang kedua tahun 2019 di Bandung, dan yang kali ini karena situasi seperti ini, maka kita melakukan annual meeting melalui daring. Nah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu yang terus mengikuti kegiatan-kegiatan kita di Relawan Jurnal Indonesia. Nah, terkait dengan apa namanya DOI, ya saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu yang sampai saat ini masih mempercayakan urusan-pengurusan DOI melalui Relawan Jurnal Indonesia. Karena sampai saat ini kita masih apa namanya masih menjadi sponsoring organisasi Crossref, dan informasi yang terbaru kita menjadi sponsoring organisasi Crossref yang terbesar di dunia, ya. Bukan hanya di Indonesia atau di ASEAN, tapi di dunia. Jadi, kita ada 1.200 lebih, ya, sponsored member yang mengurus DOI melalui RJI, ya. Jadi, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini, apa namanya, waktu kita berkumpul di annual meeting kedua, ya, di Bandung. Waktu itu pesertanya ada 200 lebih, ya. Dan pada waktu itu kita langsung bedah jurnal untuk apa namanya, aktivasi DOI dan layanan-layanan proses lainnya. Nah, ini saya sampaikan bahwa sekarang sudah ada 1.200an lebih, ya, sponsored member yang mengurus biaya melalui RJI. Saya kira, Bapak-Ibu, nanti yang pada hari ini kampusnya atau perguruan tingginya belum mengurus DOI melalui RJI, itu bisa mengurus. Karena ketika urus DOI-nya pada hari ini, maka Bapak-Ibu mendapatkan bebas biaya, ya, bebas biaya annual untuk tahun ini. Jadi, bebas biaya tahunan. Jadi, bebas biaya tahunan untuk tahun 2020. Yang seharusnya, ketika pendaftaran di bulan ini ada Rp168.000, maka itu gratis, ya. Annualnya dibayar tahun depan. Nah, Bapak-Ibu bisa tracing sendiri, ya, di www.crossref.org, community sponsor. Di sana, sebenarnya sponsoring organisasi dari Indonesia, yang di Crossref itu ada banyak, ya. Ada lebih dari 15-an sponsoring organisasi. Cuman yang aktif dan yang aktif melakukan pendampingan, yang aktif melakukan perekrutan member, yang aktif sampai apa namanya, memberikan tutorial-tutorial dan menggerakkan kegiatan hanya RGI, ya. Kita di Relawan Juna Indonesia. Nah, kewajiban kita apa sebagai sponsor organisasi? Yang pertama, kita memfasilitasi, itu sudah kita lakukan dengan tutorial-tutorial yang ada di YouTube, dengan tutorial yang ada di forum, ya. RelawanJuna.id di sana ada ada kolom sendiri yang membahas soal Crossref. Tapi keurusan pembiayaan juga menjadi tanggung jawab kita. Nah, sementara tanggung jawab Bapak-Ibu sekalian, selaku sponsoring sponsored member, itu sebenarnya ada di pilih agreement, ya. Ketika Bapak-Ibu mendaftar, apa namanya, mengisi formulir yang ada di Crossref. seperti itu. Kalau zaman dulu, itu di tahun 2017-18, itu menggunakan pilih agreement. Tapi untuk yang sekarang, itu sudah menggunakan apa namanya, form ya, form digital. Seperti itu. kewajibannya ini, pasang logo dengan, sebenarnya Bapak-Ibu ketika mengurus DOI, mengurus DOI, itu ada salah satu kewajiban yang harus mengaktifkan semua konten yang ada di jurnalnya. Jadi, semua konten, semua artikel yang terbih di jurnal, itu perlu diaktifkan DOI-nya. Itu, kalau nggak salah, masuk dalam klausul kewajiban sponsored under. Bapak-Ibu, ini tutorial pengurusan melalui RDI, ini bisa langsung di sini ya, doi.relawanjournal.id jadi Bapak-Ibu bisa langsung ke sana, nah di sini. Kalau Bapak-Ibu sudah punya akun, tinggal login, yang belum punya akun, nanti bisa di, atau misal Bapak-Ibu, penasaran ya, kampusnya sudah punya DOI atau belum, misal, apa namanya, kampusnya IK Veteran Semarang, belum, nah ini sudah ada, nah Bapak-Ibu nanti bisa lihat ya, masing-masing kampusnya itu sudah punya atau belum. Kalau belum, silakan bisa langsung klik registrasi, kalau sudah, nanti dihubung aja kontak person-nya. jadi di sini akan kelihatan, misal di sini setikas cendikia utama kudus, kontak person-nya Bapak Susilo, alamat email-nya ini, nah, ini sudah kita coba tampilkan sekalian, yang konten-konten yang didaftarkan untuk dapat DOI itu sudah langsung muncul di sini. Nah, saya kira itu sedikit informasi terkait dengan pendaftaran DOI melalui RJI. Nah, ada satu lagi, jika nanti Bapak-Ibu mendaftar DOI melalui kita, melalui RJI, maka punya kesempatan untuk mendapatkan cek plagiasi, cek plagiasi untuk dosen-dosen atau untuk kita, untuk apa namanya, untuk institusi, jadi namanya similarity check. Nah, 100 dokumen pertama itu masih gratis ya, setelah itu nanti Bapak-Ibu bisa membayar, bayarnya pun bisa include satu invoice dengan DOI ya, seperti itu. Nah, biayanya berapa untuk biaya yang cek plagiasi ini? 0,75. Kalau nggak salah 0,75 per sekali cek ya, jadi itu sekitar 13 ribuan, jadi ini sangat murah ya. Jadi Bapak-Ibu tinggal bayar bayar cek untuk yang yang lainnya nggak ada. Nah, saya kira itu sedikit informasi terkait dengan DOI, jadi Bapak-Ibu terima kasih banyak, selamat mengikuti acara annual meeting dan selamat mengikuti penjelasan-penjelasan nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Tanzil Multazam, beliau selaku ambasador Crossref, beliau juga selaku Dewan Pengawasnya RGI. Terima kasih banyak kepada Narasumber dan terima kasih banyak kepada Ibu Hirma selaku moderator dan Bapak-Ibu peserta yang ada di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia. Bapak-Ibu sekalian partisipan yang kami hormati. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Bapak Narasumber, perlu kami ingatkan bahwa kegiatan annual meeting ini adalah kegiatan meeting di mana nanti setelah Bapak Narasumber memberikan materi kepada kita semua, kita akan lebih banyak berdiskusi dan mempertanyakan berbagai macam hal terkait dengan pengembangan jurnal di institusi kita masing-masing. Kemudian tidak lupa pula kami ingatkan kepada Bapak-Ibu peserta bahwa akan ada reward kepada para peserta untuk free annual fee seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bagi institusi baru yang mendaftar DOI selama kegiatan berlangsung. Jadi untuk tahun 2020 silakan Bapak-Ibu partisipan yang sudah bergabung dan institusinya belum mendapatkan DOI maka kesempatan terbuka lebar untuk hari ini. Nah baik untuk mempersingkat waktu kami langsung saja masuk ke sesi materi oleh Bapak Narasumber kita Bapak Muhammad Tanzil Mutasam beliau adalah ambasador dari Crossref Selamat siang Bapak Tanzil Ya siang Bu Ya gimana Pak udah siap Pak? Ya siap Insya Allah Oke kepada Bapak kami silakan dengan hormat untuk memaparkan materi untuk hari ini. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu semua menghadiri acara dari Crossref Annual Meeting Series Sponsored Member by RCI Untuk materi Ibu Zulidiana mungkin bisa di-share di chat tadi udah saya share ke Ibu Zulidiana terkait materi saya Sekarang saya share screen dulu ini saya Ya materi saya ada di wakil saya linknya silakan di-share di chat biar bisa mengikuti melihat via link secara langsung juga Jadi yang kita bahas kali ini terkait dengan indeksasi jurnal dan metadata Yang pertama kita bahas dulu ini terkait dengan indeksasi jurnal Jadi kalau kita mau melihat ini konteksnya nanti mengarah ke metadata juga karena karena apa yang terjadi saat ini adalah adanya suatu evolusi daripada diseminasi artikel ilmiah yang saya rasa kita sebagai pengelola jurnal perlu memahaminya agar kita tidak hanya berkutat dengan paradigma lama yang notabene sudah berjalan sejak abad ke-16 ini ada link di wakilat saya itu yang mengarah pada suatu paper yang membahas terkait dengan apa itu indeksasi jurnal yang dalam paper itu memang menjadi common knowledge kalau indeksasi jurnal itu merupakan suatu bentuk lokasi atau wadah dimana disitu ada jurnal-jurnal yang bereputasi jadi ada suatu semacam kayak mindset dalam paham peneliti atau para reader membaca kalau jurnal itu dia tidak terindeks berarti jurnalnya itu tidak bagus tidak baik karena ini memang sudah common knowledge dan itu sudah tertulis di banyak sekali artikel ilmiah dan itu artikel ilmiah salah satunya yang saya share itu indeksasi terlama tertua di dunia adalah indeks medikus yang sekarang namanya adalah medline atau pubmed itu indeks tertua kalau berdasar rekodnya itu mulai abad ke 18 kalau di web kemudian web science mulai dari abad ke 19 baru kemudian ada indeksasi jurnal skopus yang kalau ditarik belakang baru muncul di abad ke 20 jadi disini kalau kita melihat ini sejarah dari indeksasi jurnal sudah lama dengan awalnya memang untuk mengumpulkan high reputation jurnal tapi kemudian kita pernah melihat ternyata ada perkembangan seperti ini disini saya tulis ada ada suatu indeksasi itu dia berbasis pada diversity sama impact diversity itu autornya dari negara mana editornya dari negara mana saja review dari negara mana saja dan kemudian ada impact yang berarti ini sudah disitasi berapa orang ini sudah dibaca berapa orang ini skupnya atau di bidang ini jurnal ini memiliki ranking berapa dalam hal impact nah itu diversity and impact yang kalau saya lihat ini pendapat-pendapat yang sudah cukup old school lama kita terus sebagai boomers karena memang perifit jurnal boleh dicek itu itu baru mulai ada itu sejak perang dunia kedua jadi dia itu disitu mulai muncul ada pembahasan terkait bagaimana menciptakan suatu komunitas yang inklusif agar suatu data-data penelitian atau hasil-hasil riset penelitian itu valid disini kemudian kita bisa melihat hal-hal seperti ini menjadi hal-hal yang cukup lama sudah ada di dunia akademisi atau dunia-dunia riset baru kemudian agak di awal-awal tahun 2000-an atau mungkin di medium 1990-an itu ada indeksasi-indeksasi baru muncul yang semacam kayak DOAJ kemudian ada diikuti sama ada munculnya kayak Google Scholar dan lain sebagainya ini muncul ada yang dia selected by policy and statement kita ambil contoh yang paling gampang saya ambil itu adalah DOAJ dia policy and statement aja dia cek konsisten atau tidak yang bersangkutan di DOAJ itu dia gak ngecek ini diversity-nya itu autornya global atau enggak dia gak ngecek dia gak ngecek situasinya berapa impact-nya berapa gak ngecek yang jelas itu policy and statement-nya itu sinkron atau enggak dan yang paling membuat paling banyak membuat gagal pengelola jurnal terindik DOAJ adalah inkonsistensi dalam memunculkan policy tadi misal tertulis cukupnya jurnal berbahasa Inggris tapi bahasa Inggris dari penulisan policy-polis yang ada di jurnal itu itu tidak ditulis dengan baik nah itu dia muncul inkonsistensi kemudian ada copyright notice copyright notice disitu disebutkan hak cipta dimiliki jurnal tapi ternyata di full tag PDF-nya ditulis hak cipta dimiliki oleh autor nah ini ada inkonsistensi inkonsistensi ini yang sering muncul ini banyak berdasar pada policy and statement saja kemudian muncul akhir-akhir ini indexing yang dia hanya bersumber dari metadata how the jurnal handled kalau yang awal kan how the jurnal affected bagaimana jurnal itu mempengaruhi dunia akademisi kemudian how the jurnal work bagaimana cara kerja daripada pengelolaan jurnal tersebut baru yang terakhir ini bagaimana jurnal itu di apa namanya itu bukan dikelola tapi bagaimana dirawat bagaimana dia itu menghandle metadata bagaimana dia merapikan struktur webnya karena ketika itu dihandle dengan baik itu nanti muncul preservasi yang baik bagaimana konten-konten yang ada di web tersebut itu dapat tersimpan dengan rapi dan bisa disimpan dalam waktu yang lama nah ini terkait dengan metadata dan web structure nah ini memang indexing kayak gini ini contohnya indexing yang depend dari DOI atau OAI Open Access Initiative seperti contoh kayaknya kalau OAI itu Garuda lah Garuda itu kan pakai OAI kalau kita nggak punya OAI kita nggak jalan Garuda nggak bisa mengharvest jurnal kita contoh lagi ada Base Search Base Search itu juga pakai OAI kalau kita OAI-nya nggak jalan ya Base Search juga nggak bisa mengindeks kemudian ada yang pakai OAI itu ada lagi seperti kayak jurnal TOC itu juga pakai OAI dan banyak sekali yang pakai OAI Core CoreAC.uk itu juga pakai OAI juga sama hanya berdasar pada web structure contoh seperti kayak Google Scholar Microsoft Academic Search Baidu Scholar itu juga hanya berdasar pada web structure yang kemudian robot-robot mereka akan mengkrawal data yang ada di web jurnal kita ini dia hanya berdasar pada seleksi gimana kerapian dari metadata dan kerapian daripada web structure kita jadi kalau bisa dibagi selection itu tetap ada cuman selection itu bisa terpilah menjadi beberapa kategori ini ini yang saya pilih sendiri melanjutkan hal tersebut maka selection-selection itu benarnya muncul berawal dari filosofi pengolahan jurnal sendiri jurnal paling tertua yang di muka bumi ini yang terkenal itu adalah Philosophical Transaction of the Royal Society ini sekitar tahun 1600-an yang diterbitkan oleh Royal Society merupakan learning society yang ada di United Kingdom jadi negara United Kingdom itu punya learning society yang dia di dalamnya itu menerbitkan suatu jurnal jurnal pertama itu ternyata dibiayai oleh editornya sendiri ya kayak jurnal-jurnal di Indonesia lah sekarang misalkan kayak gak ada support kampus gak ada pendanaan di siapapun akhirnya editornya keluar duit sendiri menerbitkan jurnal sendiri dia ditetit sendiri diterbitkan sendiri dengan biayanya sendiri ya itu oleh caranya begitu dulu si Henry Oldenburg ini ini non-per-review jurnal ya karena pada waktu itu memang belum dikenal istilah yang seperti per-review jurnal hanya sebatas suatu bentuk majalah yang dia menerbitkan penemuan-penemuan daripada saintifik-saintifik yang ada di lingkungan situ atau di learning society situ ya nah di menariknya di ketika mempelopori berdirinya jurnal sebut si Henry tadi itu dia menelurkan suatu basic foundation dari scientific journal yaitu adalah registration certification dissemination and archiving ya kalau registration kita kenalnya ada date stamping and provenance itu originnya asalnya ini kalau di DOI itu ada namanya stamping juga itu penting jadi kalau kita sml kita gak kekirim waktu kita kekirim ke cross-rap gak ada stampingnya timestampnya itu itu gak akan pernah diproses jadi DOI itu dia kalau timestamp itu dia sama itu pasti akan keluar duplicate nah maka kita ketika sml itu yang jadi indikator si cross-rap untuk memproses sml kita agar DOI kita terregistrasi itu adalah timestamp karena kalau timestampnya berubah itu berarti update ya maka kan banyak yang tanya kalau kita deposit DOI register DOI itu kan kita mengaktifasi kita kena satu dolar nah dari ketika kita mengaktifasi satu kali itu langsung kebaca timestampnya misal Sabtu jam 1 tahun 2020 Januari itu ya keluar timestampnya seperti itu itu sudah sukses jadi sudah kebaca satu dolar kalau kita mengulangi lagi untuk mengupdate datanya itu sudah gak akan kena charge lagi karena ukuran penagihan itu dilihat dari timestamp tadi nah berapa kali kita mendaftarkan DOI berdasarkan timestamp meskipun itu artikelnya artikel yang sama tapi kalau ternyata dia timestampnya itu dia kemudian posisinya untuk yang berbeda title yang berbeda itu kenanya tetap dia double tapi kalau itu kontennya sama tapi timestampnya itu berbeda itu dia gak kena itu gantungnya update itu dibawah nanti ada penjelasan dengan mengapa kita perlu mengupdate jadi mengupdate gak bayar tapi kita wajib untuk mengupdate konten-konten kita kalau terjadi perubahan khususnya kalau perubahan URL yang paling sering itu perubahan alamat domain awalnya di IIN berubah jadi UIN nah itu kan domainnya berubah dia kemudian ada certification peer review dia kenalnya ngomongnya bukan peer review tapi dia ngomongnya adalah certification jadi setelah diregistrasi di stamp dikasih sertifikat bahwa ini memang novel ini penemuanmu ini baru ini patut untuk didiseminasi dan disimpan oleh Royal Society dan diterbitkan di majalah tadi nah ini ada sertifikatnya tapi gak ada peer review yang dalam hal istilahnya bahasanya itu bukan peer review secara global tapi peer review oleh editornya sendiri tadi itu dan dia hanya ngecek apakah sebelum-sebelumnya ada yang seperti ini atau tidak untuk novelty yang tentunya hanya ngecek dari majalah itu saja bahasanya kayak internal reviewer lah bahasanya kalau disini dissemination and archiving in modern day ini kayak jurnal indexing jurnal agregator ini kan ada berbedaan ya jadi kalau jurnal indexing itu berarti dia mengindex mulai dari bibliografi kita atau ke nama jurnal kita tapi yang bersangkutan ini tidak menawarkan pada orang lain konten-konten kita nah kepada pihak lain konten-konten kita kalau yang seperti itu namanya jurnal agregator contohnya seperti kayak Exco ProQuest itu jurnal agregator dimana dia itu model diseminasinya adalah menawarkan jurnal isi-isi dari suatu artikel ilmiah dari suatu jurnal ke pihak lain yang berpotensi membaca nah kalau jurnal indexing yang ditawarkan bukan jurnalnya tapi dia menawarkan indexing dalam hal keseluruhan itu tapi hanya sebatas bibliografinya saja bukan seperti kayak full tech-nya dan lain sebagainya dan yang terakhir itu digital preservation nah ini kalau kita kenal di Indonesia kayaknya digital preservation secara nasional berarti ya di perpusnas seperti kayak wajib simpan kayaknya di perpusnas sudah ada yang namanya e-web deposit untuk kita ketika menerbitkan suatu konten kita bisa mendepositkan ke sana dengan berdasarkan pada acuan undang-undang yang wajib simpan kalau buku kan udah jalan ini kalau jurnal dulu kan di ISSN di LIPI untuk store-store jurnal kalau udah terbit jadi itu kan ada kewajiban kita ngimilkan isinya itu termasuk digital preservation tapi sayangnya di ISSN itu di LIPI yang ISJD-nya gak jalan jadi belum ada display daripada atau penjelasan yang digital preservation udah jalan siapa aja kalau secara internasional digital preservation yang udah jalan mereka akan dimarking atau di kayak di stamp kayak di indekkan dalam suatu grup namanya thekeepers.org nah itu ada di portal .issn.org itu tulisan portal yang subdomainnya itu ganti keepers gitu nanti akan keluar list digital preservation yang sudah di identifikasi sebagai digital preservation oleh ISSN global untuk jurnal itu bisa dicek di situ untuk lengkap pernah saya bahas masalah indeksasi itu di slide ini di indeksasi jurnal dan faktor dampak ini isinya banyak sekali 80-an ada beberapa yang sudah gak relevan tapi ada beberapa yang masih relevan karena belum berubah model-model indeksasinya dan lain sebagainya bisa dibaca di situ disini saya share beberapa yang ada di situ dengan saya tambah beberapa kalau kita ngomong indeksasi jurnal itu terbagi menjadi 6 model ini saya bagi-bagi sendiri 6 berdasar dari pengamatan saya itu adalah pertama indeksasi yang hanya ngindekkan nama jurnalnya aja ini indeksasi indeksasi yang kalau dianggap sebagai indeksasi abal-abal cuma namanya aja muncul isinya artikelnya gak ada di situ itu contoh kayak directory research journal itu ada DRJI namanya kemudian ada kayak cheat factor itu dia paper-papernya kita kalau gak upload tapi tiba-tiba muncul impact factor-nya udah muncul itu journal title bisa dikatakan journal title database juga ada academic wizard itu juga sama banyak ya tulis-lis itu bisa dilihat di slide yang di sebelumnya tadi yang 80 halaman kemudian ada bibliografik database ini dia mengumpulkan mulai dari abstrak judul itu sebagai sebuah bibliografik secara utuh reference contohnya seperti skopus itu termasuk bibliografik database cuman karena di situ ada citation-nya juga berarti dia bibliografik and citation database kemudian ada bibliografik citation database kayak koskobos itu ada lagi yang ICV indekopernikus value itu juga bibliografik and citation database ada bibliografik and fulltick database ini contoh misal yang nyimpen juga pdf-nya kayak Garuda itu bibliografik and fulltick karena fulltick-nya juga kadang muncul juga dia kesimpen itu ada bibliografik and fulltick database bibliografik fulltick and citation database yang kayak gini ini kayaknya untuk contohnya masih jarang bibliografik fulltick and citation database disitunya aja masih belum saya cantumkan contoh secara resminya yang fulltick-nya dan citation database-nya yang mana cuman untuk RRI muncul itu ada yang text analysis seperti kayak skype.ai sama semantik skolar itu juga dia itu bisa dikatakan bibliografik fulltick and citation database karena dia juga membaca fulltick itu diolah dengan mesin mereka kemudian open access journal policy database ini terkait dengan indexing yang bukan mengindeksasi bibliografik artikel yang terbit dalam suatu jurnal itu tapi dia mengindeks kebijakan dari suatu jurnal jurnal ini menerapkan preprint atau tidak jurnal ini copyright-nya pakai apa jurnal ini membayar atau tidak yang kayak gini itu namanya adalah Serpa Romeo yang merupakan salah satu branch daripada JISJ dari UK dan dia juga saudaranya si DOAJ kemudian yang lainnya ada namanya Dulcinea Dulcinea ini banyak untuk mengakomodir daerah-daerah Amerika Latin itu Dulcinea kita sebenarnya juga bisa mengindeks ke sana juga tapi kebanyakan yang di sana dari-dari Amerika Latin yang ketiga modelnya adalah dibagi indeksasi ini dibagi menjadi bagaimana caranya mereka menampilkan data ada manual reporting DOAJ ini kita perlu kirim XML ke DOAJ agar artikel kita muncul di sana jadi mengkrawal datanya DOAJ dia nggak bisa tapi kita perlu upload XML ke sana Skopus juga sama kita perlu suggest untuk segera di indeks di artikelnya segera di indeks karena mereka secara resminya itu kalau nggak salah itu 4 atau 6 bulan sekali baru kemudian mereka untuk ngecek jurnal ini perlu dimasukkan artikelnya atau enggak jurnal yang sudah terindeks tadi WOS juga sama ini kayak manual reporting indeks Copper Sikus ngirim XML juga sama PubMed juga sama Skylid ini bisa dia pakai DOI dia ngambil DOI ngambil data dari DOI kemudian atau dia kita kirim XML biar langsung ke indeks di Skylid itu juga bisa ada yang berbasis OAI jadi kalau kita jurnal pakai OJS kita tinggal store aja OAI-nya ke indeksing-indeksing ini itu pasti nanti masuk ke indeksing itu contohnya Base WordCat OpenAire Garuda jurnal TOC dan lain sebagainya itu semuanya berbasis pada OAI jadi kalau sudah pakai OJS ya rugi kalau misalkan kita enggak segera mensajis ke lokasi-lokasi indeksasi yang dia berbasis pada OAI itu tadi kemudian ada WebCrowl WebCrowl ini dia ya tadi itu ya yang penting WebStructure kita bagus kemudian kita mensajis peta situs kita yang berkait kalau Google Scholar berarti ke Google kemudian kalau Microsoft berarti punya Microsoft itu Bing kemudian kalau Baidu Scholar berarti ke Baidu kalau kita mau terindeks ke Baidu Scholar dan yang terakhir ini muncul pakai berbasis pada DOI yang DOI-nya di sini adalah DOI-nya CrossRap karena memang ada banyak sekali data di sana hampir mau 200 juta dokumen 100 jutaan lebih juga menuju ke 200 juta dokumen yang sudah ter-DOI yang berarti ada banyak sekali data yang bisa diolah di situ dan itu sifatnya free kita bisa pakai reshaping-nya kita bisa pakai text mining juga di sana dipunyanya CrossRap itu dengan standar-standar dari yang diterapkan oleh CrossRap jadi kalau kita sudah ber-DOI itu akan otomatis tanpa kita suggest itu akan muncul di beberapa indexing yang dia memang menerapkan proses untuk kontennya itu berdasar dari pengambilan data di DOI-nya CrossRap seperti dimension lens CrossRap metadata search wisdom NAVER NAVER ini miliknya salah satu government coba di-check saya lupa government mana kemudian ada Skylid kemudian ada Skype Skylid ini miliknya kemarin itu kalau enggak enggak salah ini punyanya yang jurnal yang paling besar untuk open access itu lupa namanya itu Skylid ada itu ada Skype kemudian ada semantik sekolar ini yang canggih cukup canggih Skylid sama semantik sekolar ini cukup canggih karena mereka pakai teks dia mereka menganalisa teks juga kemudian ada WordCat WordCat ini bisa dua ya jadi DOI sama OI jadi kalau kita secara manual pernah daftarkan ke WordCat atau OCLC lewat jalur registrasi suggest dengan setor OI itu akan terschedule beberapa bulan sekali terserah kita diambil datanya oleh WordCat tapi kalau kita sudah berDOI tanpa kita pernah suggest secara manual ke OCLC pasti akan muncul itu data kita di WordCat meskipun kita tidak pernah suggest manual ke OCLC atau WordCat karena WordCat itu salah satunya juga source-nya adalah DOI-nya CrossRap dan seterusnya banyak sekali yang lain dan mungkin dimungkinkan nanti juga indeksasinya RCI juga kalau yang preserving juga ada preserving digital preservation miliknya Krishna juga itu juga akan mau launching juga yang berbasis pada OI dan yang satunya berbasis pada DOI kemudian lanjut ke metadata indeksasi tadi ya nanti kalau ada yang mau didiskuskan di selanjutnya saja yang kita bahas lebih urgent itu di sini karena ini terkait dengan bagaimana nanti keberlangsungan daripada konten-konten di jurnal kita nanti kalau metadata kita bagus pasti nanti banyak yang membaca diseminasinya lebih bagus jadi metadata itu dikatakan sebagai tidak hanya data atau data tapi di dalamnya itu ada beberapa tipe-tipe yang perlu kita perhatikan bagaimana kita memprosesnya ada deskriptif asenilatif struktural preservation yang disitu dijelaskan dalam rincian seperti ini ini di dua buku ya jadi kalau yang disini sumbernya dari yang pomerans ini kalau yang ini sumbernya ini beda lagi ada di pdf yang ini jadi saya sertakan juga pdf-nya kalau mau ada yang pelajar itu banyak banget itu terkait dengan metadata fokus ke metadata ini sebenarnya mirip dengan yang dibuat oleh crosswrap jadi apa yang sudah dibuat crosswrap berdasar pada apa yang disampaikan disini cuman crosswrap itu gak sampai ke full tag-nya berarti yang berarti jurnal artikel text suite atau judge xml itu beda lagi kalau yang markup markup language kayak paragraph head english name itu dia kan fungsinya untuk judge itu jurnal artikel text suite yang sekarang lagi lagi trend untuk diterapkan ke jurnal-jurnal ilmiah agar nanti disseminasinya semakin lancar gak perlu lagi pakai model-model suggest atau kita mau mengindex jangan nanya bibliografi tapi langsung mengindex full tag-nya yang berarti kita langsung bisa ngetahui secara otomatis ini novel berdasar isinya dan lain sebagainya itu perkembangannya sampai ke situ yang paling basic tentunya adalah descriptive metadata yang disini di dalam komunikasi antar database-database itu itu dimunculkan dalam bentuk xml kalau kita setor ke cross-up itu punya xml kalau relational database itu pakai APA kalau di DOI gak pakai itu tapi kita bisa saja kita pakai yang itu kalau kita mau mengembangkan platform sendiri gak kayak OJS bikin sendiri khusus buku atau untuk khusus untuk conference proceeding yang bisa menyetorkan ke cross-up secara otomatis tapi itu kalau DOJS kan udah difasilitasi yang dia ketika kita klik register itu langsung otomatis semuanya keregister ke cross-up itu pakai relational database dia pakai APA kalau kita setor pakai xml itu di create juga bisa dari OJS juga create OJS download xml kita taruh di doi.crosser.org atau kita taruh di web deposit sudah terkam kemudian ada juga RDF dan linked data ini model-model daripada bagaimana metadata itu berkomunikasi kalau di cross-track sendiri tipe-tipe metadata ini banyak tapi kita yang paling sering kenal paling hanya jurnal saja padahal kita mau mendoikan buku kalau mau kita mendoikan conference proceeding report dissertation tesis script siapapun itu semuanya bisa didoikan dengan catatan kita memahami bagaimana cara mendoikannya yang jelas kalau itu buku yang jelas kalau itu dia conference proceeding itu take-nya jangan lupa take conference proceeding atau take buku jangan kemudian kita pakai OJS kita keluar langsung muncul dia jurnal itu nanti dia ketika di database cross-rap munculnya jurnal padahal itu merupakan buku itu kita harus perlu memahami bagaimana cara kita agar memudahkan untuk store itu pakai web deposit satu-satunya sekarang ini yang memudahkan store dalam bentuk selain jurnal itu adalah dengan web deposit selain itu kita perlu create XML sendiri dan itu pasti menyita waktu jadi kalau di web deposit cross-rap itu kita tinggal pilih aja kayak yang ini yang ada di gambar ini gambarnya saya crop dari web deposit kita mau store buku conference proceeding report dissertation kemudian supplementary metadata itu juga bisa kita store di sini bisa aja kayak video data CSV dan lain sebagainya itu bisa kita store XML-nya untuk registrikan DOI-nya di sini yang perlu kita ingat di sini DOI itu enggak menyetorkan konten dalam artian full tag tetap ada di tempat kita semuanya tetap ada di tempat DOI itu hanya dia mempreserving metadatanya saja jadi metadatanya saja yang dia simpen di database-nya cross-rap itu semua data aslinya kayak yang full tag-nya PDF-nya CSV-nya itu kita yang naruh sendiri di lokasi dimanapun yang kita inginkan tapi kemudian kalau lokasi ini pindah kita perlu ngomong ke cross-rap-nya ini saya pindah lokasinya awalnya di A kayak pindah di B akhirnya ketika orang ada seorang pembaca nge-klik DOI dia enggak mengarah ke lokasi A kalau dia mengarah ke lokasi A salah alamat kosong nanti berarti kita perlu nge-update lokasinya tadi ke data senternya di cross-rap tadi itu untuk ke B itu yang dikatakan sebagai update DOI ini banyak sekali ya mulai dari peer review jurnal artikel dan sebagainya bahkan yang perkembangannya ke depan ini untuk model yang bisa didaftarkan di metadatanya cross-rap itu sampai pada peer review reportnya itu bisa dilekatkan di metadata sml dari DOI itu kalau sekarang kan orang yang paling basic itu judul nama autor kemudian ada abstract reference masih jarang sekali jurnal Indonesia yang mencantumkan fundernya atau award number-nya padahal itu bisa kita misal dapat kemercetek di tiba kemudian kita cantumkan di web jurnal kita bahwa si A ini dapat tiba dari ristek kemudian kita taruh di funding datanya kita setorkan ke DOI-nya cross-rap akhirnya nanti muncul di funding.cross-rap .org itu nanti muncul bahwa artikel A ini dibiayai oleh common ristek kelihatannya lebih valid datanya bisa lebih enak dilihat lebih rapi license information license berarti kayak call sys license itu seperti creative common itu license-nya mesti muncul kan itu kan termasuk salah satu yang perlu kita pasang di jurnal kita apalagi kalau kita ini mau dianggap sebagai jurnal yang open access itu perlu ada license-nya kemudian ada full-tech-nya dimana lokasi full-tech ini meskipun full-tech-nya ini gak akan di-share oleh cross-rap di res-ap nya dia untuk membuka karena membuka full-tech-nya itu terserah kita itu mau close mau open terserah kita cuman link-nya itu saja disetorkan cross-rap fungsinya nanti agar karena cross-rap ini punya kerjasama dengan tune-it-in yang akhirnya kita semua bisa menikmati sebagai sponsor member itu item ticket yang murah tadi yang 0,75 dolar per paper dan 100 dokumen pada pendaftaran pertama itu free itu menjadi murah karena si sponsor member atau si membernya cross-rap ini mereka setelah fungsinya menjadi si tune-it-in untuk pengecekan-pengecekan similarity kemudian cross-mark dimana kita melihat ada update retraction correction simbol merah itu yang di jurnal-jurnal beraputan perkembangan lain nanti ada organization ID sama grant ID dalam artian ada award ID jadi semua diberi ID diberi tag yang memudahkan siapapun untuk menelusuri atau menganalisa bagaimana bentuk dari jalannya riset untuk penerbitan jadi ini fungsi metadata di cross-rap itu secara basic seperti itu descriptive metadata tadi yang ada title author reference dan sebagainya itu basic kemudian ada volume pack number itu struktur metadata jadi tiga hal ini benar-benar tidak bisa kita lepas kalau kita monitor itu pasti kita diminta artikel diminta ketiga ini minimal originnya URL-nya location itu administratif originnya ini location-nya dimana dan access right-nya apakah ini subscribe apa ini open access kelihatan dari mana bisa dilihat dari licensenya itu kan ada ada juga muncul access right-nya kalau itu misalkan dia open atau dia close secara rinci ada di cross-rap education center itu link-nya saya setakan kalau mempelajari descriptive metadata data itu apa saja sebenarnya kita fungsi kita mempelajari itu untuk menambah pengetahuan kita bahwa ternyata kita tidak bisa mendaftarkan ini ke doinya datanya sehingga data author itu menjadi kaya contoh yang jarang sekali dimunculkan data doi itu adalah reference padahal reference itu merupakan basic metadata jadi reference itu jarang sekali disetorkan ke cross-rap karena kebanyakan pengelola jurnal di Indonesia masih pakai OJS yang dua dimana kalau kita mau store reference itu perlu masukkan manual lewat simple tech query di OJS padahal kalau kita pakai OJS 3 itu sudah ada reference linking plugin yang ketika kita masukkan reference di OJS-nya kita bisa ekstrak dan langsung reference itu masuk ke XML yang nanti disetorkan ke cross-rap untuk DOI sehingga reference ketika semua reference 200 juta artikel atau dokumenter itu masuk ke cross-rap pastinya itu nanti akan lebih powerful dari citation analysis manapun yang itu nantinya bisa dimanfaatkan gak hanya oleh satu individual corporation saja tapi bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang mau karena res-up-nya cross-rap itu free public beda misalnya sekarang kayak Skopo kayak WOS dimana mereka mengumpulkan meng-collect data reference-nya mereka collect citasinya mereka collect tapi orang lain gak bisa mengakses data itu secara free kalau kita mau mengakses itu harus bayar dan lain sebagainya tapi kalau kita berbentuk komunitas seperti ini memanfaatkan infrastruktur dari cross-rap kita bisa memaksimalkan hal tersebut tanpa bantuan dari individual individual corporation yang menerapkan closet access untuk indexing database mereka jadi bentuk analisa terhadap scientific impact itu bisa bervariasi kreatif sekreatif-kreatifnya orang-orang yang mau mempelajari hal tersebut kalau dalam istilah yang di awal 1990-an itu ada istilah namanya jurnalologi nanti di Indonesia sepertinya belum populer tapi ada istilah yang namanya jurnalologi bahkan ada beberapa kampus di luar itu membuka prodi jurnalologi yang membahas mulai dari bagaimana ekosistem daripada suatu bentuk desiminasi dari publikasi ilmiah yang salah satu bagian daripada keilmuan jurnalologi itu adalah saintif saintometrik atau bagaimana melihat scientific impact dari suatu metrik itu hanya salah satu bagian kecil dari jurnalologi yang oleh kita dianggap itu sebagai satu-satunya bahwa itu hanya salah satu bagian saja kemudian kita lanjut kalau kita mau meregisterkan metadata yang dari lewat XML tadi itu atau lewat yang related database kalau related database berarti kita pakai OJS crosswrap plugin ini tidak pakai XML tapi kita pakai RSAP crosswrap yang sudah disetting oleh si OJS tadi dalam plugin yang ketika kita aktifasi disitu nanti kita klik register langsung masuk ke database nya crosswrap pakai OJS crosswrap plugin tapi kalau kita itu tidak jalan atau kita misalkan ada error kemudian gagal terus kita bisa download XML dari si OJS nya tadi kemudian kita store ke web deposit form ke XML bukan web deposit ke XML langsung ke doi.crosswrap.org kalau kita bentuknya sudah download XML karena kalau yang dua itu web deposit metadata manager itu kita inputkan satu-satu kita inputkan satu-satu metadata nya dari artikel yang mau kita terbitkan itu itu sangat menyita waktu kalau web deposit form sama metadata manager tapi pasti garanti sukses karena XML nya di-grade sendiri oleh crosswrap karena proses registrasinya kita langsung padat database nya crosswrap itu pakai web deposit atau metadata manager makanya ada beberapa jurnal itu yang daripada susah-susah memperbaiki plugin crosswrap nya gak gagal terus mereka hanya pakai web deposit form atau pakai metadata manager kalau yang udah paham saya rasa minggu kemarin Rachel udah menerangkan terkait dengan web manager dan bagiannya kemudian updating deposited metadata metadata tadi di awal kita bahas tentang bagaimana kita perlu wajib untuk mengupdate semua perubahan dari metadata kita ada ada autor minta keliru judul atau judulnya kita udah terlanjur didoikan bisa gak kita ubah bisa aja tapi secara teknis itu langsung kita ubah aja kita update bisa tapi kan kita perlu melakukan kayak eratum melakukan eratum secara kode etiknya yang nantinya itu juga kita perlu mengupdate juga data crossmarknya melalui xml jadi model-model updating ini perlu kita jalani terus jadi jangan sampai setelah artikel itu terbit kalau ada yang mau merubah jadi gak bisa padahal itu sebetulnya masih bisa diubah apalagi yang paling sering itu perubahan url sering sekali perubahan url jurnalnya habis down servernya down kemudian padahal doinya udah mencatat ke url yang lama gimana caranya untuk kembalikan lagi berarti kita perlu hanya cukup mengupdate doi yang terdaftar di database crossrept tadi aja gimana caranya untuk agar doi yang muncul di OJS itu bisa sama seperti yang ada di crossrept berarti yang susah kalau yang jurnalnya udah rusak itu tadi hanya masukkan manual sufiknya yang udah pernah terbit sebelumnya itu yang paling susah seperti itu makanya jangan sampai kalau misalkan paling mudah itu sebenarnya kalau jurnal itu jangan pakai sufik artikel ID paling mudah sufik artikel ID itu membuat kita susah kalau misalkan kita kendala dengan jurnal tersebut karena artikel ID kan dia nomernya kan menyesuaikan dengan nomor artikel itu diproses dimasukkan maka lebih baik artikel ID itu kayak jurnal-jurnal yang publis sebesar itu mereka pakai sufiknya itu enggak pakai artikel ID tapi mereka pakai suatu sekuen yang mereka buat sendiri jadi akhirnya mereka manual membuatnya itu untuk membuat yang sufik dari tiap doi artikel yang terbit itu sehingga kalau ada apa-apa dengan doinya mereka akhirnya bisa tetap menaruh itu dengan memasukkan manual tadi untuk sufiknya enggak harus berdasarkan pada artikel ID untuk bagaimana caranya mengupdate-nya secara cepat langsung saja klik register lagi di OJS-nya itu enggak akan kena biaya lagi free kalau sudah pernah kita sudah bahas timestamp tadi kalau sudah di timestamp tanggal sekian untuk item itu berarti kalau kita meregister lagi di tanggal yang berbeda berarti dia enggak akan kena bayar itu cara-caranya bisa redeposit register edit metadata record ini kalau hanya kalau kita menaruh di metadata manager daftarnya atau pakai full bulk URL ini di bawah di bagian bawah ada saya jelaskan terkait dengan bulk URL gimana caranya yang terakhir membahas terkait dengan transferring or moving content kita mungkin kalau mengelola jurnal di kampus pasti jarang kepikiran kalau gimana kalau misalkan jurnalnya ini dijual dan kemudian dimiliki oleh publisher lain kalau ini publisher komersil jurnal itu cuma jala magazine aset ya kayak kita punya brand gitu misalkan kita brand makanan misalkan kayak McD segala macam itu kan pemilik brandnya kan bisa orang berubah-berubah pemilik brandnya sama kayak gitu jurnal itu juga aset komersil sebetulnya kalau orang bener-bener komersil sehingga kadangkala itu diperjual belikan juga jurnal itu kalau jurnal itu memiliki suatu bentuk potensi yang bagus kedepannya nah maka sering terjadi transferring ada jurnal A awalnya miliknya soffier dibeli oleh saget jadi miliknya saget saget dibeli oleh miliknya taylor francis yang kayak gini-gini yang namanya mengupdate metadata akhirnya kan yang kayak gini-gini jangan sampai nomor doinya itu berubah makanya tadi itu kan para penerbit lebih besar tadi itu mereka lebih suka sufiknya pakai manual karena dimungkinkan seperti ini terjadi maka sufiknya itu bukan pakai inisial jurnal sufiknya itu bukan pakai inisial publishernya atau apa sufiknya itu hanya sequence saja atau nama autornya atau running text daripada judul artikel judul artikel yang terbit tadi itu pada intinya yang mau ditransfer ini tadi itu harus cross-shap member juga tidak boleh non-cross-shap member itu menerima menerima doi atau prefix yang di dalamnya itu ada konten-kontennya itu dari member cross-shap jadi mereka yang menerima itu harus member juga agar ketika proses perpindahan itu dilakukan dengan mudah karena kan ada banyak penyedia doi di dunia ini tidak hanya cross-shap penyedia doi banyak di dunia ini jadi kalau pakai transferring itu modelnya gitu gimana cara transferring transferring itu yang paling mudah ada empat cara itu tapi yang paling mudah itu adalah kita cukup menghubungi support at cross-shap.org itu tapi yang menghubungi adalah pihak yang punya jurnal awal yang punya jurnal awal ini jurnal miliknya Elsevier maka Elsevier yang kontak kepada cross-shap sekarang saya menyatakan bahwa jurnal ini pemilikannya pindah ke prefix ini atas nama sage gitu nah itu yang ngomong yang Elseviernya bukan yang sage-nya yang ngomong makanya kalau ada kampus beberapa kali minta request untuk pindah penerbit itu itu penerbit originnya yang perlu ngomong bukan yang penerbit yang mau menerima datanya setelahnya kalau dalam dunia penotari itu reporterium atau bundelnya bundel aktenya itu tadi nah yang ini gimana caranya mengupdate untuk metadata yang banyak karena pastikan kalau URL-nya tadi itu berubah dari IIN menjadi UIN itu kan pasti buahnya melibatkan nomor DOI karena dilihatnya per artikel ini kita bisa masukkan satu-satu atau kita cukup hubungi supportedcrosser.org dan kita kasih spreadsheet kolom yang pertama itu isinya adalah DOI-nya yang sudah teregister dan kolom kedua ini adalah URL yang baru nah itu cara dengan cara mudah seperti itu aja maka akan kita diproseskan oleh tim supportedcrosser.org jadi pada intinya adalah kita kembali adalah quality metadata metadata metadata-nya itu harus berkualitas dengan cara merapikan metadata kita contoh metadata yang sering nggak rapi itu adalah afiliasi afiliasi itu sering sekali nggak rapi afiliasi itu kadang itu dituliskan sampai jalan-jalannya sekalian masuk di affiliation record sampai country-nya sekalian masuk di affiliation record padahal kan country ada tempatnya sendiri itu kan di atas itu akhirnya jadi nggak rapi munculnya dan kemudian munculnya juga akhirnya nggak sama kalian bisa cek di lens.org l-e-n-s dot o-r-g o-r-g afiliasi itu munculnya macam-macam ini yang menjadi akhirnya datanya menjadi kotor akan susah mengidentifikasi kampus ini udah menerbitkan berapa kampus ini udah punya publikasi berapa susah mengidentifikasi karena terlalu banyak alias kecuali kalau aliasnya udah dipatenkan bahwa aliasnya kayak gini kayak gini kayak gini itu mudah hanya bisa muncul alternatif email alternatif affiliation di setiap affiliation jadi mohon bapak-bapak pengelola jurnal itu perhatikan kolom affiliationnya itu kalau bisa terstandar kalau standarnya kreditasi itu kan minimal itu kan ada departemen kampus atau negara itu kan ya nah negara kan udah tempatnya kita masukkan nama departemen sama kampusnya atau kita kampusnya aja disitu affiliation nah itu yang penting itu ada kekonsistenan disitu jangan sampai semua jalan-jalan masuk di affiliation itu ya cukup lah ada di pdf jangan masukkan di metadatanya karena nanti jadi kotor disitu gak bisa muncul bagus kemudian ada di nama penulisan nama last name first name itu kenapa selalu ada dua karena kalau kita posisi kita bikin citasi dengan gaya-gaya yang dia menaruh nama last name di depan nah itu kan akhirnya susah kalau misalkan cuma satu ya pasti dia diminta dua ada first name ada last name dan last name-nya gak pakai singkatan itu juga dirapikan abstract abstract ini juga dirapikan sering sekali di abstract itu memasukkan ada tulisan abstractnya abstract titik dua gitu di dalam kolom abstract gak perlu copy abstractnya aja kemudian ada yang memasukkan juga keywordnya di kolom abstract abstract itu juga gak perlu karena cukup masukkan abstractnya saja jadi ketika kita export datanya ke cross-rap untuk disimpan itu bisa rapi reference saya sampaikan lagi referensi mohon untuk disetorkan juga ke cross-rap itu pakai OJS3 sudah bisa pakai reference linking plugin sayangnya kalau OJS2 pakai simple tag query nanti caranya mungkin akan di share oleh siapa mungkin itu Pak Ratodi mungkin nanti ada waktunya untuk membahas dengan reference linking menggunakan simple tag query itu aja mungkin dari saya nanti kalau ada diskusi atau percayaan silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tansil untuk materinya yang sangat-sangat berharga buat kita semua jadi baik Bapak Ibu para peserta kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ya jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kita diskusi bersama Bapak Tansil silahkan boleh raise hand atau menulis di room chat ya sudah ada Pak satu dari Pak Asis silahkan Pak Ashar langsung saja Pak bertanya kepada Narasumber terima kasih selamat siang Mas Tansil Pak Ashar Asis silahkan di unmute Pak ya sudah sudah kedengaran halo oke baik begini Mas sedikit tentang Eric saya punya pengalaman Eric itu sebuah jurnal menerbitkan artikel terus dia merevisi ada dua versi versi pertama halaman 70 sampai 80 terus dihapus versi itu dia ganti dengan versi 2 artikel yang sama halaman 75 sampai 85 nah ketika dia upload versi pertama Eric nah ketika dicari di Google Scholar yang muncul malah yang dari Eric nya yang dari jurnal itu enggak enggak terdeteksi kita dicari di Google Scholar itu gimana itu Mas apakah Eric itu baik atau gimana dengan statusnya yang sudah banyak dipakai oleh teman-teman jurnal yang kedua yang terakhir masalah ini ya tadi bagus sekali masalah crossmark itu ya Mas bisa apa namanya referensis tapi sayangnya memang OJS 2 ini enggak support dan kebanyakan jurnal teman-teman itu di Indonesia yang terutama yang PTN-PTN OJS 2 semua saran dong Mas kira-kira apa yang maksimal kita lakukan untuk memperbaiki referensi tadi kalau di OJS 3 kan sudah jelas ada fitur-fitur yang tadi Mas sampaikan itu itu Mas Stanzil terima kasih ya langsung aja ya silahkan Pak yang pertama terkait dengan Eric Eric itu kan indeksasi untuk education jadi dia itu milik kementerian pendidikan Amerika Serikat kalau enggak salah itu itu dia kalau dilihat dari modelnya itu kan kita menyetorkan atau dia kita suggest ke mereka kita menyetorkan data ke mereka nah terkait dengan terindeks Google Scholar yang ngambil dari Ericnya model-model seperti ini pernah kita temui juga ya dulu kalau sampai sekarang kayaknya ada di Neliti itu juga sama karena yang muncul itu memang bisa juga nanti muncul alternatif version tapi kadang-kadang yang yang herannya di Google Scholar itu dia yang alternatif version hilang semua munculnya satu version padahal ada yang lainnya ada di lokasi jurnalnya dan segala macam ya ini kembali lagi kepada gimana tadi how the journal handled dari metadata sama web structure-nya tadi itu karena kalau misalkan si Eric ini pastinya dia pasti infrastrukturnya udah baik server-nya nggak pernah mati atau kemudian dia kalau ada maintenance segalanya dari web structure-nya udah rapi sekali baik yang akhirnya si robot-nya Google ini lebih memilih untuk terngambil dari yang ada di Eric-nya sama yang terjadi kejadian kayak yang dimeliti itu meskipun si banyak yang sudah saya bagus web structure-nya udah bagus tapi gimana-gimana nanti argumentasi dari pihak entah itu di indexing-nya itu mereka pasti ngomongnya bahwa mereka nggak melakukan sesuai dengan kerapian dan standar-standarnya itu aja dari Google itu aja maka mungkin yang bisa dilakukan agar hal-hal seperti itu tidak terjadi agar tetap konten kita itu tetap muncul kita harus memastikan kesehatan daripada server yang menyimpan dari web jurnal kita itu tadi sama kerapian dari struktur web kita yang bisa kita setorkan ke webmaster-nya untuk sitemap kita peta situs kita ke webmaster Google atau ke Bing webmaster dan sebagainya dan ini pola-pola CEO yang basic yang harus kita jalani sehingga web kita itu tetap selalu direkognize oleh mesin-mesin yang berbasis pada web krawal tadi itu memang itu memang resiko di era on sekarang ini jadi kita harus betul-betul memaintain daripada server kita saya juga pernah itu kejadian seperti itu dianyakan beberapa jurnal yang dia nggak keindek Google tapi ternyata dalam satu domain itu mereka nggak indek semua tapi jurnal ini nggak keindek akhirnya kemudian dilihat di cek terus kemudian kita masukkan ke webmaster lagi kita taruh di beberapa akun webmaster untuk penyetoran data maksudnya itu biar si Google-nya bisa merekam lebih banyak ke Bing juga lainnya lama-lama juga muncul lagi di Google jadi memang itu permasalahan memang kita harus memaintain CEO dari website kita tadi itu jangan sampai kalah dengan yang pengindek yang sudah mengindek web kita nah kemudian yang kedua terkait dengan sit by mungkin maksudnya bukan crossmark yang terkait dengan reference tadi itu itu sit by itu di OJS2 itu kalau kita masih OJS2 kita bisa pakai simple tech query simple tech query itu platform miliknya crossrept jadi sebelum adanya OJS3 yang itu publisher-publisher yang dia nggak punya pluginnya kayak gitu itu pakai simple tech query Bapak bisa kunjungi saya tunjukkan screenshotnya screennya nanti secara secara lengkap nanti bisa dibagi share oleh Pak Ratordi mungkin kalau nggak salah itu kemudian saya coba buka ya terkait dengan apa namanya itu simple tech query ini ini simple tech query crossrept jadi kita setorkan reference kita lewat sini di simple tech query ini ini tinggal kita buka simple tech query kayak gini ini disini udah ada panduannya kalau kita mau menyetorkan reference disini tinggal kita ikuti panduannya aja disitu kalau bisa dari sini OJS 2 meskipun web jurnal kita itu pakai wordpress tapi nggak tahu kita bisa akreditasi atau nggak tapi kalau tendex copus bisa meskipun kita pakai wordpress akreditasi kan mungkin perlu ngelihat dalemannya tadi jadi begitu Pak bisa pakai ini Pak silahkan pakai ini terima kasih baik Pak selanjutnya saya ambil beberapa pertanyaannya Pak sudah banyak pertanyaan dari room chat ini saya bacakan dari Pak Gurit Mulyo sebentar Pak Gurit Mulyo biasanya pada jurnal kita di web ataupun di artikelnya itu tertulis autor pertama kadang malah di Google Schooler autor terakhir yang menjadi muncul pertama namanya gimana itu Pak nah itu metadata kerapian metadata itu yang sering muncul juga itu itu salah satu hal yang sering muncul di jurnal-jurnal yang metadata-nya nggak rapi saya tunjukkan case-nya ya misal saya buka jurnal ini untuk gambaran saja jadi kalau kita pertama kali menerbitkan artikel itu kan kita memasukkan yang namanya nama disini nama autor pertama nama autor kedua ketiga nah satu dua tiga ini itu ada kalanya dia itu nggak kedetek namanya oleh Google Schooler karena tiga hal tiga hal itu jadi Google Schooler itu dia itu nggak bisa mendeteksi kalau nama itu dia di dalamnya ada unsur angka itu yang pertama ya entah itu nol entah itu satu dua angka kemudian yang kedua itu tanda baca tanda petik kemudian kayak underscore kayak gitu-gitu itu dia nggak bisa deteksi namanya tadi kemudian yang ketiga huruf kecil huruf kecil di salah satu kata di kata yang depan itu loh maksudnya kalau ini Mas Jura ini kan ada Mas Jura M-nya ini kecil nah kalau gini si Mas Jura ini nanti Google Schooler nggak muncul yang muncul cuma dua ini itu harus diperhatikan itu makanya ini pastikan pakai title case semua ini di setiap kata diawali dengan huruf besar huruf besar jangan sampai salah satunya itu ada yang pakai huruf kecil nggak muncul nanti yang muncul yang lainnya atau pakai tanda petik pakai Ain ada tanda petiknya itu dia nggak muncul juga kalau pakai tanda petik lebih baik tanda petiknya dilangi kalau mau muncul jadi itu mungkin apa lagi tadi Pak Tansil ada nggak sih menyambung pertanyaan yang tadi ada nggak sih kemungkinan apa namanya perubahan posisi autor itu di pertama kedua ataupun ketiga itu terkait dengan kemampuan masing-masing orang untuk memampu apa namanya mengedit manual di Google Schooler misalnya si penulis terakhir edit manual di Google Schooler dia sebagai penulis pertama ada nggak? ya kalau mau dibilang ada atau nggak ada saja ini kan hal digital ya mau sericit apapun kalau tahu caranya nanti jadi berubah juga nah intinya itu kita melihat dari originnya tadi kan sudah saya bahas terkait dengan apa sih hakikatnya dari jurnal ilmiah tadi itu yang pertama kan tadi ada ada originnya asalnya kemudian ada disseminationnya ada kemudian dia ada peer review-nya juga dan satu dan terakhir preservation-nya juga preservation dan origin itu penting di sini jadi ini data aslinya dimana meskipun di data akhirnya itu berubah langsung aja dirubah di profilnya itu jadi autor pertama di edit manual kemudian Sinta langsung verifikasi langsung masuk ya langsung bisa saja pokoknya itu kan di Sinta itu kan dia masih kalau misalnya di input manual masih bisa ketarik masih bisa masuk ke Sintanya kalau misalnya verifikatornya nggak jeli itu juga bisnis mungkin kan seperti itu makanya yang perlu dilihat kalau kita sebagai stakeholder yang bagian ngecek maka itu adalah originnya originnya dan kemudian disitu datanya kalau misalkan ada perserving tadi itu dimana lokasi datanya yang masih kesimpan ada untuk kecek hasilnya itu gimana baik Pak ini pertanyaan berikutnya Pak ada yang resen lagi dari Pak John Hardy silahkan Pak John di-unmute mic-nya Pak John Hardy ya Bu sudah Bu silahkan Pak terima kasih atas kesempatannya silahkan saja yang pertama pertanyaan saya terkait dengan DOI jurnal yang dulunya sudah ada dan sudah aktif kemudian seperti yang tadi disinggung tadi itu jurnalnya kami itu mengalami crash lah begitu ya jadi sehingga ketika dibuat yang baru sudah hilang itu DOI-nya yang lama itu nah itu gimana caranya untuk apakah harus bayar double lagi atau mengaktifkan yang lama di ancara update seperti yang tadi itu saya sudah pernah naik-naik dulu tapi untuk kembali ke artikelnya atau PDF-nya itu tidak bisa Pak hanya bisa dia kembali ke ke isunya aja ke DOI-isunya jurnal saya ada yang yang sudah akreditasi sudah saya biarin aja nah ada lagi tiga jurnal yang mau akreditasi Pak nah itu kan penting sekali untuk dibenahi itu Pak ya bisa Pak kalau kita kita bisa ngecek ke cross-rap kan jadi kita pernah meregisterkan DOI nomor berapa saja itu kita bisa ngecek dan disitu itu terkait dengan judul yang mana itu kan kita bisa melihat itu kalau kita mau ngecek itu kan ada lokasinya untuk ngecek itu jadi kita nanti setelah tahu ada DOI ini untuk judul ini DOI ini untuk judul ini itu kalau mau Bapak mau rapi Bapak masukkan manual ke OJS-nya dulu Pak pakai manual kan kalau kita kalau pakai setting DOI itu itu ada pilihan kan ada default pattern ada manual manual input atau kita pakai custom pattern nah kita pakai yang manual input jadi kita pakai manual input kemudian di DOI-DOI masing-masingnya itu setiap setelah kita terbitkan kita masukkan input DOI yang sesuai dengan yang ada terdaftar di cross-rap persis kan jangan sampai berubah sama sekali persis kayak gitu persis kemudian kita re-update atau store lagi data ke cross-rap itu nggak akan kena biaya lagi kalau kita mendaftarkannya persis sama seperti yang awal tapi Bapak harus mengalai tadi itu memasukkan manual ke artikel-artikel yang udah terbit sebelumnya tadi itu yang rusak tadi itu karena kalau misalnya Bapak pakai yang otomatis default pattern nanti patternnya berubah itu Pak dia pasti berubah artikel ID-nya berubah kecuali Bapak ingat ini dulu artikel ID nomor berapa lah berarti Bapak harus memasukkannya sesuai dengan urutan tanpa susah lagi itu Pak kan Bapak harus memasukkan sesuai urutan misalkan jurnal A urutan artikel artikel volume A volume 1 nomor 2 itu nomor 256 ID-nya ternyata yang nomor 257 itu milik jurnal B berarti Bapak kan harus ngecek juga ini ngurutkan yang paling mudah itu manual tadi itu masukkan manual di copy di database cross-stream itu di copy ditaruh di kolom manual input setelah itu disetorkan udah beres udah jadi baru kemudian nextnya kita pakai default bisa langsung disetting default jadi jangan disetting default dulu pilih yang manual dulu aja setelah semua yang udah oke baru kita pasang default dan baru kita assign assign ke yang belum berdoi itu bisa kayak gitu jangan di klik yang reassign nanti reassign yang lama-lama udah Bapak inputkan satu-satu hilang lagi nanti jadi caranya begitu Pak itu nggak akan bayar lagi kalau gitu tapi ya harus ngalahin masukkan manual tadi itu satu-satu ke paper tadi itu yang udah terbit makanya saran saya tadi itu kalau jurnal publisher besar-besar itu mereka nggak akan pernah pakai default pattern mereka pasti pakai manual input sejak pertama kali artikel itu terbit jadi akhirnya dari awal mereka udah bisa menyiasati untuk kalau misalkan ada kejadian kayak gini nah gitu Pak gimana Pak John kontak personnya untuk katakanlah nanti ketika ada kesulitan itu siapa Pak di crossrefnya Pak betulnya nggak nggak ke crossref Pak itu Pak itu Bapak kan itu tinggal ngecek ke search.crossref.org atau bisa pakai skylit itu skylit.net itu nanti ada listnya atau Bapak nanti bisa jawab dari saya saya kasih linknya Bapak bisa ngeliat Bapak udah pernah mendaftarkan artikel apa judulnya dan doinya nomor berapa itu nanti ada listnya di situ nanti Bapak tinggal ngikuti aja list itu artikel ini doinya ini tinggal di copy doinya masukkan ke manual satu satu begitu Pak skylit.net atau ke doi ada panjang gitu yang crossref itu linknya ada Pak nanti tak minta di kontak personnya Pak ya lagi kemudian berikutnya ada lagi pertanyaan saya untuk metadata yang tadi itu katakanlah kalau artikelnya berbahasa Indonesia apakah abstract dan keywordnya yang dimasukkan di dalam metadata apakah berbahasa Inggris atau tetap juga bahasa Indonesia Pak jadi ini kembali lagi ke apa yang perlu kita ketahui tentang crossref ini Pak jadi crossref ini kan dia infrastruktur saja Pak apa yang mau kita masukin terserah kita Pak mau kita masukin judulnya itu pakai bahasa selain bahasa Inggris kemudian full tagnya bahasa Inggris atau full tagnya pakai bahasa Jawa judulnya pakai bahasa Inggris nah itu terserah terserah kita yang perlu kita pahami adalah untuk apa kita melakukan itu nah pertama untuk itu strategi apa yang kenapa kita melakukan itu dan yang perlu kita pahami misal syarat minimal jual itu jurnal terindeks web of science terindeks skopus itu adalah metadata yang berbahasa Inggris minimal itu Pak syarat minimal bukan full tag yang berbahasa Inggris ini yang sering keliru makanya kan jarang sekali ada bahasa Indonesia di skopus itu full tag bahasa Indonesia itu jarang sekali tapi banyak sekali full tag Malaysia banyak sekali full tag Turki karena di kita kebanyakan berasumsi full tagnya harus bisa Inggris gitu makanya kalau strategi kita memang judulnya kita bahasa Inggris kan abstraknya kita mau askipun itu full tagnya bahasa Indonesia ya gak ada masalah tetap bisa-bisa jadi kerekam itu kerekod tapi menjadi masalah itu waktu akreditasi itu Pak itu ada asesor-asesor yang menganggap itu bentuk penipuan ini judulnya bahasa Inggris kok isinya bahasa Indonesia gitu ya karena memang itu mendapat masing-masing lah Pak tapi kalau kalau menurut saya sih ya terserah Bapak mau gimana itu kan jurnal-jurnal kita sendiri terus mau ngapain juga kita mau mau bikin gimana terserah ya jadi itu hanya strategi aja nah itu yang saya sampaikan itu bisa Pak mau judul abstrak bahasa Inggris tapi full tech Indonesia gak ada masalah ya ya terima kasih terima kasih Pak Pak John ada lagi ada lagi satu lagi Bu biar sekalian Bu silahkan terima kasih biar sekalian ada begini Pak kan jurnal artikel saya katakanlah gitu ya itu dimasuk sebenarnya Sinta 2 tapi di Sinta Sinta Ristekbrin itu dia tergolong ke unkategorize begitu Pak jadi kan baru-baru ini kan ada disebarkan oleh Kemen Ristekbrin itu dia menjabarkan Google Form untuk seperti itu supaya didaftarkan tapi dengan syarat di Google Scholar jurnal sama Google Scholar autornya itu sudah tercantum begitu saya hubungilah kebetulan pengelola jurnal yang bersangkutan nah pengelola jurnal ini mengatakan seperti ini Pak kalau Google Scholar itu dia kan meng-crawl begitu dia jadi sepertinya jawabannya itu kesannya tidak perlu kami tampilkan di Google Scholar jurnal kami iya itu meng-crawl jadi begini Pak ini memang perlu pemahaman sebetulnya di pengelola jurnal jadi Sinta itu kan dia melihat hanya dari profil jurnal yang ada di Google Scholar Pak bukan melihat dari isinya Google Scholar ya itu yang harus perlu kita tanya dulu jadi akhirnya kalau misalkan ada suatu jurnal oh memang benar itu kalau kita search di Google Scholar judul artikel kita muncul langsung di Google search tapi jurnalnya tidak bikin profil Google Scholar dan kemudian profil tersebut tidak disetorkan ke Sinta ke Arjuna yang kemudian ditaruh ke Sinta ditaruh ke Sinta akhirnya kan akhirnya tidak sinkron di sini padahal si Sinta itu dia mengambil dari profil Google Scholar dari jurnal itu jadi kalau misalkan ada kejadian seperti itu selalu ingatkan pada jurnalnya Bapak cek untuk yang profil jurnal tersebut di Sinta apakah sudah ada paper Bapak atau belum profil jurnal itu di Sinta bukan profil Bapak profil jurnal itu di Sinta jurnal Sinta 2 tadi kalau disitu sudah ada tapi di Bapak masih uncategorized itu baru kontak ke health base si itu ke mana itu Sinta Bapak cek dulu tapi dipunya Bapak juga profil autor Bapak muncul nggak dengan persis tulisan yang sama judul yang sama dengan persis nama jurnal yang sama di autor Bapak di profil autor Bapak karena itu ngelihatnya kan text by text itu Pak ngeceknya ya makanya tadi nggak tepat juga kalau misalkan jurnalnya Google-nya mengkrawel hanya mengkrawel Sinta ini nggak ngambil dari isinya Google Scholar tapi ngambil dari profil jurnal Google Scholar jadi kalau meskipun di Google Scholar ada tapi nggak dimasukkan ke profil jurnalnya ya nggak akan bisa muncul di Sinta dan nggak akan bisa muncul di autor gitu Pak ya makasih Pak ya baik mungkin Pak saya bacakan lagi beberapa pertanyaan di room chat ini sudah ada beberapa ini ada pertanyaan dari Pak Marwanto Pak Marwanto punya saya jurnal baru bagaimana untuk mendapatkan DOI jadi mungkin sebelum Pak Tansil menjawab tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk para peserta hari ini akan mendapatkan free annual fee yang ingin mendaftar DOI ya Pak Marwan jadi mungkin nanti silahkan selama proses kegiatan berlangsung bisa koordinasi dengan Panitia nanti akan di chat secara private kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak izin bertanya dari Pak Muhammad Syafiq kemarin sempat baca mengenai Geofrey Bills tentang misleading matrix beberapa diantaranya disebutkan seperti indeks Kopernikus internasional G-vector Cosmos Impact Vector DRJI dan lain-lain bagaimana pendapat Bapak Tansil mengenai Geofrey Bills tersebut kemudian bagaimana nasib jurnal bagaimana nasib jurnal yang sudah terlanjur terindeks di lembaga pengindeks yang dianggap misleading tersebut haruskah dihapus atau tetap dipertahankan apakah ada dampak juga terhadap penilaian jika jurnal tersebut ingin register ke Skopus gimana itu Pak misleading metric itu pernah saya bahas sudah di slide saya yang tadi yang 80 halaman yang ada di WGL itu kan itu saya lampirkan link ke slide yang indeksasi jurnal dan faktor dampak itu ada misleading kriteria misleading metric di situ yang disampaikan oleh Jeffrey Bill itu juga jadi apa yang disampaikan oleh Bill itu lebih fokus pada dia suatu indexing yang dia tidak jelas kriterianya untuk mengindeks dan kemudian dia tidak jelas hitung-hitungannya tiba-tiba muncul impact factor yang tidak jelas juga siapa yang melakukan review terhadap jurnal-jurnal itu agar masuk ke indeks itu dia fokus ke yang itu-itu saja tapi kalau jurnalnya kalau indexingnya itu memang dia sudah menyatakan bahwa kami crawling dari web seperti Google Scholar Microsoft Akademik dan lain sebagainya itu tidak termasuk di situ jadi memang ini fokus-fokus ke indexing-indeksing yang sengaja dibuat untuk menunjukkan suatu jurnal itu memang jurnal bereputasi dan memiliki impact factor nah ini yang disasar oleh si Jeffrey Bill ini maka apakah kalau kita sudah terindeks di salah satu misleading metric itu dan kemudian berbahaya bagi reputasi kita ya kalau memang sudah terindeks di situ ya tidak perlu dicantumkan di web kita sebetulnya karena kenapa sih kok tidak perlu dicantumkan ketika kita submit ke DOAJ si asesor DOAJ itu dia akan ngecek juga terkait dengan meyakinkan atau tidak tampilan jurnal itu dan salah satu indikator dia meyakinkan atau tidak itu ketika di situ dicantumkan impact factor dari pengindek-pengindek yang misleading tadi itu itu pasti nanti akan automatic reject untuk yang untuk yang aturan-aturan akhir-akhir ini ya itu modelnya seperti itu jadi jangan ditampilkan indexing-indexing tadi itu di web jurnal kita kalau kita mau submit DOAJ kalau mau submit Skopus juga sama itu jangan ditampilkan dulu yang model-model kayak gitu cuma menjadi pertanyaan memang di Skopus itu meskipun dipanduannya mereka menantumkan hal-hal yang kayak tadi kayak trusted integrity dan lain sebagainya tapi ada juga jurnal-jurnal yang mencantumkan misleading metric itu dia tetap terindeks di Skopus ya itu mungkin di internalnya mereka tapi di aturannya itu menyebutkan itu gak bisa dimasukkan karena salah satu bentuk kita ini dianggap berintegritas kalau kita jujur dalam menampilkan suatu data tapi ini menarik menariknya itu ada banyak negara itu yang masih menganggap kalau kita terindeks daripada yang terindeks available dengan impact factor yang available itu jurnal kita reputasi itu menariknya disitu akhirnya kalau kita mau mendapatkan autor dari negara-negara yang yang menganggap bahwa tersebut bereputasi ya kita cantumkan indeks itu indeks itu yang meskipun kita menurut kita menurut si bel tadi itu itu dia abal-abal jadi itu semuanya tergantung kepentingan sih Pak itu tergantung dari strategi kita sama seperti kalau kita menantumkan list reviewer itu kalau kita mau terindeks terindeks Sinta atau kita terakreditasi itu kita cantumkan list reviewernya tapi kalau kita mau terindeks DOAJ itu saran saya jangan bisa dicantumkan karena nanti DOAJ menghitung ini reviewernya cuma dikit ini reviewernya gak kompeten ini bla 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 dia mengkomentari reviewernya padahal kalau kita gak mencantumkan juga gak apa-apa juga cantumkan aja editorial boardnya aja cukup ya kayak gitu itu mungkin strategi aja Pak mau diapain sama kayak yang tadi judul yang berbahasa Inggris atau abstrak yang berbahasa Inggris Pak Tansil Bu Irma saya izin sekalian berkaitan dengan ini boleh tanya Bu Irma Pak Tansil jadi Pak Tansil misalkan tadi Jelly Bean gitu ya terus kemudian ada jurnal-jurnal yang fake yang dia pakai ESN-nya ESN yang di Skopus judulnya juga sama sebenarnya bahasanya bahasa aslinya Jepang gitu ya atau bahasa lainnya nah itu sering terjadi misalkan kita sudah submit ke jurnal tersebut terus ada sudah misalkan ada DOI-nya dan kita tahu sebenarnya jurnal itu sebenarnya gak ada numpang doang sebenarnya nah apakah boleh jurnal itu kita terberikan tempat lain nanti DOI-nya keluar lagi mungkin tapi padahal jurnal yang pertama jelas itu bukan jurnal gitu itu gimana Pak menurut Bapak terima kasih ya yaitu terkait dengan hijacket clone sama impostor itu sering saya bahas di status Facebook saya jadi ada model-model publikasi ilmiah itu menggunakan tiga ini yang terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi yang Bapak sampaikan tadi itu kategori yang ESN-nya sama kemudian dia web aslinya itu masih ada dan dia bikin lagi seolah-olah itu web jurnal yang aslinya ini dikatakan sebagai impostor dia jadi impostor itu dia pura-pura aja tapi kalau clone beda lagi clone itu web aslinya itu udah dihilangkan udah hilang udah habis dihabisi sama dia udah hilang kalau di hijack itu jurnalnya tadi ganti orang ganti sopir nah ini yang hijack tadi jadi ada tiga model yang Bapak sampaikan tadi impostor nah impostor ini yang paling banyak memang impostor karena yang paling mudah yang paling mudah kita hanya cukup bikin domain aja kemudian bikin nama yang mirip kemudian taruh ESN-nya tempel aja itu yang paling mudah nah apakah kemudian yang ketika kita terbit yang model kayak gini ini kemudian kita bisa terbitkan lain di tempat lain ini saya pakai logikanya pakai begini aja Pak jadi apakah kita kalau terbit di web web-web jurnal apa web-website kemudian kita terbitkan lagi di jurnal ilmiah yang punya ESSN itu hal yang self-plagiarism atau tidak nah itu itu dulu aja misalkan sekarang ini ini kan kalau yang kayak gitu itu itu bisa dianggap tidak plagiasi karena itu ada istilah kan preprint palsi atau mengupload dulu di tempat lain kemudian sambil submit ke jurnal yang beneran ada preprint palsi nah yang model kayak gitu itu bisa dianalogikan kayak preprint palsi ini kalau menurut saya itu modelnya begini soalnya jurnal aslinya itu kan yang di Jepang tadi bukan jurnal yang fake tadi itu yang dia pakai impostor tadi jadi kalau di upload di sini otomatis kita kan tidak secara resmi terbit di jurnal dengan nama yang tadi itu yang berarti kita itu masih bisa nyaminkan ke tempat lain tapi dengan catatan lokasi tempat Bapak submit itu itu menerima hal tersebut Pak nah itu lokasi tempat Bapak terbit yang selanjutnya itu menerima hal tersebut fake Pak jadi kan dia tidak resmi tapi kan kalau Bapak submitnya ke jurnal yang menganggap ya kami tidak bisa menganggap melihat derrotik itu karena itu tertulis ada IASN ada jurnalnya dia tidak melihat itu fake atau tidak kan gitu Pak nah kecuali Bapak terbit ke jurnal yang mau menerima itu dan Bapak menggunakan jurnalnya itu untuk data Bapak saya terbit di jurnal ini dan di sana terbit bukan atas keinginan saya nah itu sering kejadian soalnya Pak ada kita punya paper kita taruh di preprint kemudian oleh pengelola jurnal yang abal-abal ini tiba-tiba paper kita ditebitkan kenapa dia tanpa seizin kita nah itu sering tujuannya apa tujuannya untuk diversitas autor tujuannya agar seolah-olah jurnal itu banyak autor luar negeri padahal itu asal comot aja dari preprint palsi tinggal dia masukkan aja disitu tanpa seizin autor aslinya nah Bapak bisa menggunakan rasionalisasi itu atau argumentasi itu ke jurnal yang Bapak tuju bahwa jurnal tersebut menerbitkan artikel saya tanpa seizin saya udah selesai jadi saya gak tau itu tapi tapi posisinya Bapak juga harus mengupload jurnal itu artikel itu di preprint agar punya landasan argumentasi tadi itu sih Pak kalau mau dicoba karena saya Pak jurnalnya bagus eh kita salah padahal udah nanya juga ke Dikti ini bener gak gitu ya masalahnya di Indonesia itu gini Pak di Indonesia itu ada aturan harus sekopus harus WOS tapi yang punya akses masuk ke sekopus nya itu terbatas yang punya akses ke WOS itu malah gak ada karena restek di tinggal langganan nah jadi akhirnya si autor-autor di Indonesia ini mau ngecek ini jurnal palsu atau enggak hanya berdasar pada yang misalnya yang free yaitu sekopus dot com slash source yang dimana data disitu kita gak bisa cek ini artikelnya ada di juta apa enggak sehingga kita meskipun disitu disebutkan telah menerbitkan seratus artikel kita gak bisa ngecek seratus artikel ini judulnya apa sehingga kita gak bisa benchmarking nah itu yang ini masih banyak autor yang kecepat yang seperti itu ya gara-gara itu ya terima kasih Pak iya baik Pak pertanyaan selanjutnya dari Buka Tarina selamat siang Pak izin bertanya apabila jurnal yang kami kelola mengalami kendala error invalid OAI sehingga tidak bisa terindeksasi OAI bagaimana cara memperbaikinya kemudian berapa lama jurnal yang baru akan terindeksasi di Google Scholar silahkan Pak untuk yang pertama bad verb ya itu tidak selamanya dia gak bisa terindeks ya karena ada kalanya meskipun bad verb kalau list recordnya itu bisa kelihat dengan baik itu masih tetap bisa keindeks jadi ketika itu bad verb buka DIY-nya di list record itu muncul enggak data artikelnya itu kalau itu data artikelnya muncul itu masih bisa tapi kalau ternyata data artikelnya enggak muncul itu ada penyelesaiannya kayaknya pernah di-share oleh kawan-kawan RJ itu di forum.jurnalindonesia.org bisa masuk sana searching WAI itu nanti ada muncul panduannya kayaknya pernah di-share hal yang seperti itu karena sifatnya teknis kalau yang kedua kemudian yang Google Scholar tadi itu ini kembali lagi pada seberapa bagus dari hubungan kita dengan Google Scholar hubungan mesin kita web kita dengan Google Scholar ya SEO-nya kemudian struktur web-nya kemudian kita sudah store peta situs kita atau belum ke mereka nah ini yang bisa 3 hari bisa seminggu bisa 2 minggu bisa 1 bulan atau bahkan bisa enggak keindeks selamanya yang lain Bapak Ibu untuk di-net dulu pertanyaan selanjutnya dari Petrus Tamelep pengelola jurnal Pastoralias di Paskupang dalam kaitan dengan penulisan abstraksi kalau tulisan dalam bahasa Indonesia apakah abstraksinya tetap bahasa Indonesia atau harus wajib bahasa Inggris selanjutnya persyaratan dalam pengajuan pengurusan EISSN kira-kira berapa kali terbitan baru urus EISSN terima kasih silahkan Pak ini pertanyaan yang awal tadi itu abstrak judul mau terserah mau dikasih bahasa apa terserah full text-nya ini kan masalah kebijakan saja dari yang mau kita tuju kalau untuk dari sisi DOI-nya dari sisi indexing indexing manapun itu dia itu melihatnya yang penting itu bisa dibaca oleh mereka kalau misalkan itu kalau saran saya sih abstrak itu yang DOJS itu selalu kasih bahasa Inggris jangan kasih bahasa Indonesia meskipun full text-nya itu bahasa Indonesia abstrak itu selalu kasih bahasa Inggris perkara judulnya ini mau ada yang tetap bahasa Indonesia atau mau tetap bahasa Inggris terserah tapi kalau abstrak itu saran saya tetap bahasa Inggris karena abstrak itu nanti di display di indexing-indexing yang dia berkomunikasi baik lewat OAI maupun lewat DOI ataupun kita setor XML baik itu ke DOAJ atau ke yang lainnya itu akan ke display ke mereka ke web mereka kalau kita pakai bahasa Inggris otomatis itu akan jangkauannya lebih luas jangkauannya lebih luas jadi full text-nya tadi bisa kebaca juga oleh autor Indonesia tapi kalau kita melihat dari reader luar negeri abstrak itu juga bisa kebaca jadi saran saya abstrak itu apapun full text-nya kasih bahasa Inggris tapi satu aja jangan dua sebenarnya ada di dalam satu kolom abstrak itu dia dikasih abstrak langsung Inggris sama Indonesia itu malah malah gak bagus gak rapi kalau mau dua bahasa ada OJS itu menyediakan alternate language jadi di kolom abstrak itu nanti dibawahnya lagi itu ada bahasa kedua itu bisa dibuat gitu ya baik Pak kemudian pertanyaan selain ISSN ya tadi ya iya Pak belum oh iya kalau ISSN itu harusnya itu kan jurnal kalau mau dia mau jalan kan ngurus dulu yang ISSN dulu kan dia ngeluarkan lima artikel dulu kalau aturan di Indonesia kan harus ada lima artikel atau berapa itu di webnya baru kemudian bisa dikeluarkan ISSN-nya jangan nunggu banyak terbitan baru ngurus ISSN-nya kecuali kalau udah ada print ISSN nah kalau udah ada print ISSN ya harusnya langsung aja diurus ISSN-nya gak perlu nunggu terbitan keberapa karena kan itu menjadi legitimasi kita untuk mendesiminasikan suatu artikel ilmiah secara online ya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Henny izin bertanya pertanyaan ini merupakan lanjutan dari pertanyaan Pak John tulisan yang dipublish di jurnal yang sudah terakreditasi namun di Sinta masih uncategorized tadi jawabannya adalah pengelola jurnal harus membuat profil jurnal di Sinta pertanyaannya bagaimana cara Google Scholar Google Scholar ya jadi jawabannya tadi itu pengelola jurnal bikin profil Google Scholar kemudian daftar ke Arjuna kemudian setelah lolos akreditasi maka profilnya nanti muncul di Sinta nah Sinta tadi itu menarik data dari profil jurnal yang ada di Google Scholar jadi kita bukan bikin profil jurnal di Sinta karena untuk memunculkan profil jurnal di Sinta caranya ya itu terakreditasi ya berarti lewat Arjuna ya baik ya Bu Heni mungkin sudah jelas tadi bahwa kita mencantumkan profil di Google Scholar bukan di Sinta ya nanti Sinta akan otomatis nanti berasal dari Google Scholar kemudian ini Pak ada lagi yang raise hand nih Pak Ashar Pak Ashar Aziz silahkan Pak Ashar enggak Bu enggak udah saya tadi udah ya mungkin Pak sambil menunggu Bapak Ibu karena waktu mungkin masih ada ini ada titipan pertanyaan dari pengelola jurnal di Politekes Mamuju nih Pak di Jurnal Kesehatan Manarang nah saat ini Politekes Mamuju melalui Jurnal Kesehatan Manarang itu ada sedikit kendala awalnya kita dari OJS 2 sudah upgrade ke OJS 3 nah setelah upgrade ke OJS 3 itu ternyata sistem otomatisasinya itu akhirnya hilang misalnya ketika orang subnet jurnal biasanya kan langsung terkonek tuh dengan email nah sekarang itu semuanya sudah hilang akhirnya jadinya manual gimana tuh Pak kira-kira kendalanya kok bisa seperti itu kenapa ya kalau email ya di cek SMTP-nya SMTP settingan email-nya kan di configing PHP itu settingan email-nya udah betul atau enggak gitu kalau dari OJS 2 ke 3 kayaknya tutorialnya udah banyak upgrade-nya cuman kalau memang belum yakin belum bisa kalau di tempat saya itu karena saya nggak yakin di punya saya itu kan tergabung dengan berbanyak aplikasi jadi nggak yakin kalau di upgrade dari 2 ke 3 langsung itu bisa sukses akhirnya kita bikin web sendiri OJS 3 web OJS 2 tetap ada jadi di OJS 2 tetap ada OJS 3 bikin sendiri yang terbaru di OJS 3 tapi jadi akhirnya yang lama itu kalau mau ngecek yang lama berarti di OJS 2 kalau yang baru-baru di OJS 3 itu lebih safety gitu terkait dengan indexing DOI gimana itu nanti bisa disesuaikan bisa di update nanti bisa di update segala macamnya itu tadi kalau solusinya di tempat ibu tadi itu dicek SMTP-nya agar bisa berkirim email lagi di configing.php mungkin saja settingan emailnya berubah setelah upgrade itu kan baik terima kasih Bapak Ibu para peserta annual meeting mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mumpung Pak Tansil masih bersama kita nih jadi Bapak Ibu silahkan kendala-kendala terkait dengan jurnal yang kita kelola saat ini mungkin bisa kita share bersama terima kasih nah tersebutnya ada tiga pertanyaan yang saya sampaikan yang pertama biasanya setiap otor yang submit itu sebagai penulis pertama apabila terjadi dan memang ini terjadi di salah satu jurnal kami yang submit itu penulis kedua padahal di dalam kruteknya penulis pertama yang penulis pertama bukan penulis pertama yang submit apakah bisa penulis kedua itu yang submit bukan penulis pertama apakah bisa diatur di OJSnya atau back itu OJS 2 maupun OJS 3 yang kedua yang kedua settingan DOI pada awalnya misalkan secara otomatis kemudian pada volume yang kedua ingin disetting secara manual apakah bisa kalau misalkan bisa apakah berpengaruh terhadap settingan DOI yang sebelumnya dengan yang akan datang yang ketiga ini sering terjadi dimanapun di jurnal manapun termasuk di jurnal kami ada beberapa artikel yang berasal dari tesisnya autor padahal tesisnya sudah terbit sebelum artikelnya terbit kalau yang banyak terjadi mahasiswa mau sidang biasanya membuat artikel dari tesisnya tapi tesisnya belum terbit itu masih diperbolehkan di beberapa kampus akan tetapi ini terjadi mensubmit artikelnya berasal dari tesis yang sudah publis beberapa tahun yang lalu gimana etikanya dalam hal ini apakah boleh dan pernah terjadi di satu artikel Sinta 3 sekarang mensubmit artikelnya artikelnya berasal dari tesis tapi artikelnya di bahasa inggriskan seakan-akan author memenimum apa istilahnya supaya tidak terkena turnitin atau plagiasi istilahnya gitu karena sudah stesisnya sudah publis di repository kampus disitu terima kasih Pak dan silahkan ada tiga pertanyaan tadi itu yang pertama di OJS 2 maupun 3 itu ketika Bapak mau masuk di artikel metadata Bapak klik yang kalau OJS 2 itu tab tabnya ada tab baik yang editing maupun tab yang summary itu ada namanya edit metadata nah Bapak klik edit metadata nanti kalau di OJS 2 Bapak tinggal order reorder author jadi author yang nomor 1 yang submit tadi itu ditaruh di klik apa namanya scroll down di klik tombol panah ke bawah dia jadi nomor 2 nanti yang nomor pertamanya kosong Bapak isi siapa nomor pertama di OJS meskipun yang submit itu berulis kedua ya meskipun bukan autornya juga bisa aja ya ya kemudian yang OJS 3 itu juga sama itu di ada di add author kemudian tinggal di reorder aja Pak disitu ada tempatnya itu tinggal di klik order kemudian kita scroll atas scroll bawah mau ditaruh yang mana yang atas yang bawah jadi fleksibel Wow OJS kemudian yang kedua ngomong-ngomong fleksibel untuk Bapak misalkan mau awalnya default jadi manual itu bisa Pak Bapak ketika settingan tapi ini yang harus diingat ya ketika settingan jangan pencet yang reassign kalau reassign itu semuanya berubah sesuai Bapak yang manual tadi nah jangan dipencet yang reassign jadi setelah setelah sekian isu Bapak oh saya mau buat manual aja Bapak masuk ke setting DOI nya kemudian Bapak ganti yang manual kemudian Bapak klik oke nanti setiap mau terbitkan itu nanti ada pilihannya untuk memasukkan sufic DOI yang diinginkan nah itu manual itu kan ya yang lain yang lama-lama nggak pengaruh kemudian yang ketiga terkait dengan similarity jadi itu semua tergantung kebijakan jurnal Pak kalau Bapak Bapak misalkan mau mencontoh kebijakan jurnal-jurnal yang sudah bereputasi baik itu diterbitkan oleh Elsevier Saga atau Talal Francis mereka semua tidak menganggap bahwa tesis deskripsi disertasi yang sudah online itu publikasi jadi itu tidak dianggap sebagai publikasi yang dianggap sebagai publikasi itu adalah ketika itu terbit di suatu bentuk media yang itu memang ditujukan untuk mendesiminasikan artikel tersebut contoh kayak YSSN yang beri YSSN atau beri SBN atau dia kalau dia taruh di blog ini ada yang dia menganggap jurnalnya menganggap itu sudah terbit ada yang jurnalnya menganggap itu belum terbit jadi kalau tatatannya semuanya itu autornya harus sama kalau autornya itu beda autor berarti kan plagiasi kalau autornya sama berarti itu tidak dianggap sebagai self plagiarism masih bisa diterbitkan karena belum terbit di jurnal manapun itu kalau menurut si publisher-publisher yang besar-besar tadi Pak tidak terkait dengan similarity di Turin ini gimana ini sama kayak filosofinya OJS tadi itu hanya mesin fleksibel jadi yang menentukan plagiasi atau tidak itu kita entah itu pengolah jurnal dosen pembimbing rektor kita yang operatornya yang menentukan itu plagiasi atau tidak jadi meskipun itu similarity 70% kita cek oh ternyata ini sama-sama di repository tesis yang mana autornya adalah dia sendiri dan itu belum diterbitkan dimanapun maka kita klik exclude dan kemudian similarity-nya berubah jadi 15% nah itu kan tidak ada masalah jadi begitu Pak jadi itu tidak ada masalah kalau mau misalkan sudah terbit di repository sudah terbit di sini dengan catatan namanya ada di situ misalnya yang paling sering itu nama mahasiswanya tidak ada cuma nama dosennya saja ini kan keluarnya kan jadi plagiasi tapi kalau nama mahasiswanya ada kemudian ada dosennya di situ yang tidak ada masalah juga karena itu seizin dari mahasiswanya mengantumkan nama dosennya itu Pak mungkin Pak ya baik gimana Pak Muhammad Tokhir sudah jelas terima kasih mungkin ini Pak Tansil dua pertanyaan terakhir ya karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 di Sulawesi Barat pukul 3 di sana dari Pak Deddy Junaidi jika saat submit akreditasi Arjuna terlenjur mendaftarkan profil Google Scholar pengelola apakah profil Google Scholar bisa diubah saat proses akreditasi bagaimana caranya karena akses sudah tertutup untuk edit profil data jurnal yang pasti tidak akan bisa di edit sampai hasilnya keluar dan pasti nanti asesornya nanti akan ngasih catatan ini profil jurnalnya tidak ada yang berarti nanti poinsitasinya kosong yang berarti nanti ada banyak poin lain yang kosong karena resitasinya tidak bisa dilihat itu saja pertanyaan selanjutnya Pak yang terakhir dari LPPM Universitas Sari Mulya ini apabila kita upgrade OJS versi 2 ke versi 3 apakah akan berpengaruh ke DOI yang sudah aktif atau bagaimana Pak yang sudah diaktif kita pindah URL saja itu tidak akan mengaruh DOI yang sudah aktif apalagi kita di domain yang sama kita upgrade itu tidak akan ngaruh baik begitu ya Pak Fawji Nurdin mungkin sudah jelas jadi mungkin Pak Tansil sebelum closing statement dari Pak Tansil sedikit saya membuat kesimpulan terkait dengan tema hari ini bahwa memang metadata itu menunjukkan kualitas sehingga kita para pengelola jurnal untuk meningkatkan kualitas jurnal kita salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan metadata seperti banyak hal yang sudah dipaparkan oleh Narasumbel hari ini nah sebelum kita tutup pertemuan hari ini mungkin ada closing statement dari Bapak Tansil untuk teman-teman pengelola jurnal seluruh Indonesia silakan Pak ya jadi berdasar dari pemaparan saya sebelumnya tadi itu closing statement saya yang terkait jurnal indeksasi adalah bahwa perkembangan saat ini indeksasi itu lebih mengarah pada fungsi aslinya yaitu diseminasi yang mana kalau ini terkait dengan konten digital yang perlu kita perhatikan adalah kualitas metadata yang kita sediakan untuk artikel yang kita publikasikan maka jangan sampai kita itu tidak mengupdate kualitas metadata atau tidak merapikan kualitas metadata lagi ya meskipun itu jurnalnya sudah terbit lama artikelnya sudah terbit lama tapi kita melihat ini datanya keliru segera di apa namanya itu diperbaiki kalau misalkan ada data autornya disitu awalnya itu cuma satu kata ada titik segala macam metadata-nya diperbaiki karena nantinya bisa kita update doinya tadi sehingga yang lain yang membaca itu bisa memperhatikan kontennya dengan lebih rapi itu mungkin dari saya jadi jangan sampai kita tidak memperhatikan metadata ya baik terima kasih Bapak Narasumber untuk waktunya hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan untuk perkembangan jurnal-jurnal kita di masing-masing institusi jadi untuk kegiatan hari ini kami ucapkan banyak terima kasih pula kepada para peserta yang dari jam 1 sampai sekarang masih duduk mendengarkan dan menyimak banyaknya ilmu yang diberikan oleh Bapak Narasumber akhir kata kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata untuk kegiatan hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkan jurnal sesuai dengan harapan kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu berhubungan agent ini kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir silahkan di room chat sudah kami share link untuk mengisi daftar hadir jadi sebelum bapak ibu sekalian meninggalkan ruangan ini mohon diisi kemudian perlu juga kami ingatkan bahwa RJI masih memiliki beberapa kegiatan untuk annual meeting chapter 3 dan seterusnya karena ini adalah kegiatan untuk annual meeting ketiga untuk chapter 2 ketiga dan seterusnya akan segera diinformasikan kembali kepada bapak ibu sekalian terima kasih bapak ibu selamat menikmati selamat menikmati